Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro lur, berjumpa lagi dengan Bengkala 7 Channel tentang tutorial Ataupun berbagi informasi tentang Otomotif ya lur Nah lur, kesempatan kali ini kita kedatangan lagi Suzuki Futura 1,5 injection ya lur Ini keluhan Customernya Selalu bawa Air galon ya lur Ini Soalnya air galon buat cadangan Buat radiator lur Karena katanya Keluhannya ini sering Habis Air radiator Takut overhead Dia jadi selalu bawa air ya lur Nih seperti ini lur Jadi si air radiatornya itu Cepat sekali Abisnya Itu biasanya ada kebocoran Sistem pendingin ya lur Dipastikan ada salah satu yang Mengalami bocor Dan Alhamdulillah ini tidak Sempat terjadi overhead ya Karena Setelah Jalung temperatur Di speedometer ini naik Dia buru-buru berhenti Dan didiamkan dulu beberapa jam Lalu baru diisi lagi ya lur Air radiatornya Karena kalau Jalung temperatur ini naik Mesin panas Terus langsung diisi air radiatornya Itu akan menyebabkan overhead Atau Silinder headnya Melengkung ya lur Jadi itu harus dipokar Oke Sebelum lanjut ke pembahasan Seperti biasa Saya mau mengucapkan dulu Banyak-banyak terima kasih Kepada kawan-kawan Yang sudah subscribe Di Bengkela 7 channel Terima kasih banyak Atas dukungannya ya lur Dan yang baru menyimak Atau menemukan video ini Mohon dukungannya juga dengan cara like Comment, share, dan subscribe Oke lur Jadi seperti ini ya Kita lanjut ke pembahasannya Dan tidak lupa Sambil menyimak Saya Mendoakan Kawan-kawan Semoga hari ini Dipermudah segala urusannya Dipermudah rezekinya Untuk hari ini Dan selanjutnya ya lur Oke lur Ini Tadi saya Ngambil dari rumah Memilik mobilnya Ini Tadi kita isi Perjalanan 10 menitan Ini sudah Kosong lagi ya Air radiatornya Jadi seperti ini lur Kita Isi dulu Air radiatornya Jadi dia langsung Nyusut jalur air Radiatornya Jadi tidak Nahan Kalau misalkan Kita Stutter Terus Si air radiator Muncerat itu Berarti Posisi mesin Sudah Melengkung ya Pada silinder headnya Nah Tetapi ini Tidak Sampai muncerat ya Berarti masih aman Untuk Silinder head Tidak melengkung ya Cuman kita harus Pastikan Permasalahannya Dari mana Kita harus Teliti Untuk mengecek Dari mana Sumber Keluarnya Air radiator Atau Kebocoran Pada air radiator Kita Periksa dulu ya lur Dari mana Permasalahannya Nanti kita Share lagi Dari apa Permasalahan Kenapa Air radiator ini Cepat habis Oke bro lur Kita sudah Lepas Tutup Dudukan Persnelingnya Ya lur Dan setelah Kita lepas Untuk kelihatan Lur Penyebabnya Dari radiator Emang ada yang Bocor ya lur Dari Saluran Radiatornya Ya lur Dari sini Ini ada bekas Air Netes Cuman tidak banyak Dari sini Kalau posisi mesin Panas Dia baru keluar Ini juga pernah Di Terbaik Kayaknya Ada bekas Biar bisa Yang paling parah itu Dari Water pump Water pump Bukan water pump Kalau water pump Itu Sabun ya lur Nah kita Dari bawah Ini Netes Ini Netes Ini Penyebabnya Dari Water pump Ya lur Nah untuk Ganti water pump Kita harus Lepas Keper Tutup Timing Sama Puli Krek As Dan kita Harus Stopkan Kembali Ya berganti Saat Mengganti Water pump Karena Posisi Water pump Itu Di belakang Timing bell Oke Bro lur Jadi ketahuannya Dari Permasalahannya Selalu Bawa air Galon Itu Itu dari Water pump Yang paling parah Dan Radiatornya Bocor Kita lepas dulu Water pump Dan Radiatornya Nah lur Setelah Dibongkar Seperti ini ya lur Ini Permasalahannya Dari sini lur Ini radiator Cuman tidak terlalu parah Ya lur Keluarnya Pas saat Mesin Atau air radiator Panas Dia keluar Dari Jalur Radiator Yang ini lur Nah dan yang paling parah Dari sini lur Ini saat mesin nyala Ataupun tidak nyala Ini Air radiator Keluar dari sini Jadi Air radiatornya Selalu berkurang Banyak Dan yang paling penting Kita harus Ngecek Apa Permasalahannya Water pump Itu Bocor Dari sini lur Ini Kembuangannya Ya Dan Pelangarnya juga Ini sudah Kena lur Ini karena Biasanya Tidak kuat Dari Tekanan Air radiator Yang panas Dan Permasalahannya Dari sini lur Kita harus Cek juga Saat water pump Itu Bocor Nah Permasalahan Besarnya Dari sini lur Ini termostatnya Sudah rusak Jadi ketika Air sudah Panas Harusnya Membuka Setelah Ini Biasanya 85 derajat Terusnya Terusnya Ini termostat Ngebuka Ya lur Jadi tidak Untuk Ini Kebuka Jadi airnya Sirkulasi Dan ini Kayaknya Sudah rusak Jadi telat Ngebuka Jadi yang Kenanya Ke Seal water pump Jadi Water pump Bocor Nah Jadi Kita Harus Teliti Ya lur Saat Kendaraan Mengalami Sering Kekurangan Air Atau Ada Kelihatnya Upper head Di Jarum Temperatur CH Ini Ya lur Itu Harus Teliti Mengeceknya Bisa Dari Selang Radiator Sudah Rusak Atau Sudah Rapuh Ya Selang Radiator Kita Harus Periksa Selang Radiator Yang bawah Dan yang Atas Kita Periksa Dan Di Selang Selang Kecil Seperti Ini Ini Rentan Bocor Kalau Sudah Dicek Dipastikan Bagus Dari Perselangannya Dicek Dari Radiator Apakah Ada Bekas Yang Seperti Tadi Ya lur Ada Keluar Air Seperti Itu Dan Bisa Juga Dari Water Pump Sekian Dulu Informasi Dari Bengkel 7 Channel Tentang Air Radiator Yang Selalu Berkurang Semoga Informasi Ini Bermanfaat Untuk Kawan Kawan Yang Lagi Membutuhkannya Jangan Lupa Dukungannya Buat Bengkel 7 Channel Biar Lebih Berkembang Lagi Sekian Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh